Politik itu kehidupan, jadi seni, ada politik seni, politik ekonomi, sospol, itu semua ada. Karena buat saya seni itu juga kehidupan kan, jadi juga artinya, kalau tadi menanyakan interpretasi itu terserah masing-masing, jadi tidak bisa langsung kalau Mas Butet bilang begini, lalu saya setuju, itu justru bukan begitu. Orang seni itu kan makanya suka aneh-aneh ya, karena saya juga keluarga saya dari orang seni, bapak saya itu seniman besar loh sebetulnya, ibu saya, jadi kami juga hidup bukan di dalam masalah hanya politik yang bisa, hanya banyak sekarang orang berpikir politik is politik, wrong, politik itu adalah kehidupan, adek-adek ini supaya tahu. Jadi kalau ini bagian dari apa, yang namanya politik seni, ungkapan-ungkapan itu dapat digambarkan sesuai keinginannya, tapi belum tentu keinginan saya begini, mungkin saya inginnya bunga, mungkin. Tapi kita bisa ngomong, makanya bagusan saya bilang ini bagus, gimana sih kalau dibuatkan sekolah. Karena menurut saya sekarang ini anak-anak muda ya maaf, tidak berpikir mengenai seni budaya Indonesia-nya, nusantaranya. Mereka, saya juga suka K-pop, cucuk-cucuk saya, semua senang-senang, saya juga senang. Tapi kan tidak mau menghargai, seperti begini budaya Indonesia-nya, nusantara itu luar biasa. Harus diambil dari bendika tunggal ika kita. Sekarang saya ingin tanya, kalau nanti saya tanya bisa jawab apa pengguna, mungkin enggak. Kamu kan senangnya nanya, tapi kalau saya nanya kamu jawab, belum tentu bisa loh. Udah, kompas, soponnya. Saya dulu dari CNN TV, Bu. Terkait dengan hari ini, Bu sudah lihat-lihat pameran seninya, begitu. Tadi Bu sedikit sebut soal politik, apakah kemudian soal seni-seni yang dilihat hari ini, ini sudah mencerminkan bagaimana situasi politik hari ini, begitu Bu. Dan tadi yang kedua, Bu, saya juga sempat melihat ada salah satu lukisan dari Pak Buter. Judulnya itu, Memandu Kedepan, begitu Bu. Nah, itu lukisannya warna merah, begitu. Nah, ini Ibu sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, kalau saya boleh tanya sedikit, apakah kemudian bagaimana melihat politik ke depan, Ibu, memandunya akan seperti apa. Nanti udah bilang, Pak Bu. Iya, Bu. Jadi, soal yang lebih bisa diajari, apa yang sudah mencerminkan situasi politik hari ini? Oh, saya tadi udah bilang, seni itu kan luar biasa. Imajinasi, kreativitas. Makanya saya kan tadi bilang, Anak-anak seni, saya kan kumpul juga, waktu yang sayang itu kan tim ini, saya perhatikan. Apa yang nggak jelas, tolong tulis itu, nggak jelas. Nah, dulu kan dibuat oleh Bang Ali. Taman Ismail Marzuki itu memang saya tahu banyak. Saya sering, saya punya kartunya, ada film-film yang menurut saya tidak ditayangkan di luar. Saya punya kartunya dan sebagainya, dan itu sangat saya nikmati dan saya sangat mengerti. Nah, kalau sekarang, mana tempatnya? Pusat perdagangan itu? Iya, toh. Jat pro, iya. Makanya, saya bilang nggak jelas. Tulis, tuh. Awas kalau nggak tulis. Kalau ketemu lagi, saya nggak mau diwawancarai lagi. Saya sekarang lagi mikir gitu, karena kalian kaum muda yang akan jadi generasi bangsa, jangan asal nanya enak ya. Kalau ke saya, kalau ke orang lain terserah. Karena kalian akan pengganti kita. Kalau kalian amburat, Dul. Nah, ini saya ngajari politik situ. Iya, bayangkan. Politik kebudayaan? Iya. Saya kan udah bilang, politik tuh kehidupan. Jadi, seni. Ada politik seni, politik ekonomi, sospol. Apalagi? Olahraga. Hukum. Hukum. Itu semua ada. Jadi, jangan kering, bahwa politik is politik. Terus yang diambil jeleknya saja. Kamu harus tahu Pancasila apa. Kamu harus tahu. Ini nih Pancasila lho. Saya dapat menikmati langsung. Saya pikir, oh, menurut pikiran saya, Pak Butet ini mengalirkan kemarahannya. Tapi dengan sangat artistik, dengan luas, dengan sebuah kreativitas, imajinasi, yang mana ada contohnya. Tidak ada lagi. Lho, iya lho, saya betulnya boleh protes sama kalian. Jangan saya dibuli-buli. Kali ini saya nggak akan terima. Makanya saya suruh catat. Kamu catat dong, saya siaranya. Sama apa yang dia tanyakan. Dan saya udah janji pada diri saya. Karena kalian anak muda. Saya nggak akan mau lagi kalau ditanya terus supaya dapat berita aja. No. Saya akan ajarkan kalian dengan budaya dan namanya karakter Indonesia. Ini apa? Seni lho. Ini apa? Budaya lho. Tahu apa tidak? Ayo. Sampai nggak setuju, angkat-angkat. Betul. Ketemu saya. Kasih nama. Kasih telpon. Itu tadi sekretaris saya. Silahkan kita debat. Karena jangan deh. Asal mancing saya. Itu sepertinya nggak. Hanya mencari berita. Berita di Indonesia ini menurut saya tidak. Berisi. Tidak berisi. Yaudah. Betul nggak? Saya Nitya Anissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen terpercaya. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Terima kasih.